Pemirsa Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, STPBI, menyelenggarakan seminar bertajuk Future of Hospitality and Tourism. Seminar ini sebagai upaya menjalin kerjasama di bidang pendidikan pariwisata antar negara Asia Pasifik. Direktur STPBI, Mady Sujana, mengatakan, seminar ini merupakan awal dari konferensi ke-15 APAKRI, Asia Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education, yang akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Tahun 2017 ini, STPBI ditunjuk sebagai tuan rumah dari konferensi APAKRI. Seminar dihadiri 16 orang anggota dari APAKRI yang merupakan pakar pendidik pariwisata dan guru besar di bidang pariwisata Asia Pasifik. Di Indonesia, STPBI merupakan satu-satunya sekolah pariwisata Bali Internasional yang menjadi anggota APAKRI. Karena itu, STPBI ditunjuk sebagai tuan rumah pada konferensi yang ke-15. Banyak manfaat yang diperoleh STPBI, diantaranya perkembangan pariwisata di negara Asia Pasifik, akan menjadi ajang bagi pembelajaran bagaimana mengembangkan pariwisata di Indonesia. Seminar diharapkan mengetahui perkembangan pariwisata di negara lain, serta menjalin kerjasama dan kolaborasi antar lembaga pendidikan pariwisata di seluruh kawasan Asia Pasifik, serta memudahkan dalam pertukaran dosen dan mahasiswa. Sesaran yang dicapai adalah, dengan menjadi anggota dari APAKRI ini, maka kita lembaga pendidikan itu akan bisa bekerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan pariwisata di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan ini memang untuk di Indonesia, satu-satunya yang menjadi member dari APAKRI ini adalah Sekolah Tinggi Persetabeli Internasional, STPBI. Oleh karena itulah STPBI ditunjuk sebagai hos untuk tahun 2017 ini. Ya banyak manfaat sebetulnya, karena nanti di dalam konferensi itu, kita akan mengundang para peneliti-peneliti di bidang pariwisata itu untuk menyampaikan hasil penelitiannya berupa paper. Jadi paper itu akan dipresentasikan, sehingga kita yang berkecimpung di dalam pendidikan pariwisata akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan pariwisata di negara-negara lain. Ini juga akan menjadi ajang bagi kita untuk pembelajaran bagaimana kita mengembangkan pariwisata Indonesia ke depan. Perkembangan Sekolah Tinggi Perusata Bali Internasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terbukti, pendaftaran dari semua daerah di Indonesia untuk belajar di STPBI terus bertambah. STPBI bertekad menciptakan generasi emas sesuai program dari pemerintah Indonesia dan ingin menjadikan Bali sebagai pusat pendidikan pariwisata dunia. Kita akan bisa menciptakan generasi-generasi yang mungkin harapan penelitian itu disebut dengan generasi emas nanti pada tahun 2045. Kita rintis mulai sekarang karena saya melihat bahwa Bali ini sangat potensial sekali, ususnya di bidang pendidikan pariwisata. Saya ingin ke depannya Bali ini menjadi pusat pendidikan tinggi pariwisata di seluruh dunia. Seminar Future of Hospitality and Tourism diikuti para dosen STPBI dan tampil sebagai pembicara pakar pendidikan pariwisata dari anggota APAKRI. Adi Setiawan, Bali TV dan tampil sebagai pembicara pakar pendidikan pariwisata di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.